Musik Berawal dari informasi masyarakat yang didapat pihak kepolisian, bahwa akan ada transaksi narkoba di Jalan Mekar Sari Kelurahan Tangerang Selatan, Kecamatan Bukit Raya Pekanbaru, Satres Narkoba Polresta Pekanbaru pada hari Jumat 6 Agustus 2021 yang lalu, Polresta Pekanbaru berhasil meringkus seorang kurir pelaku tindak pidana narkotika jenis sabu berinisial KH 28 tahun. Pada saat konferensi pers, Kapolresta Pekanbaru mengatakan bahwa saat penangkapan, anggotanya berhasil mengamankan barang bukti yang diduga sabu dengan berat total 8 kg, serta barang bukti lainnya yakni satu buah pisau dan satu buah karung. Saat konferensi pers yang digelar di pelataran Mako Polresta Pekanbaru pada tanggal 18 Agustus 2021, Kapolresta Kombes Pol Dr. Priabudi SIKMH mengatakan bahwa KH merupakan seorang kurir narkoba yang cukup licin, karena sesuai dengan keterangan tersangka bahwa tersangka sudah melakukan transaksi selama 3 kali, yang mana pada saat transaksi pertama, sesuai pengakuan tersangka beratnya 40 kg, transaksi kedua 5 kg, transaksi ketiga dengan berat 7 kg, namun di saat melakukan transaksi yang keempat, aksinya diketahui warga, yang akhirnya warga masyarakat menginformasikan hal tersebut, sehingga Satres Narkoba Polresta Pekanbaru berhasil meringkus, dan menyita barang haram yang digugas sabu dengan berat 8 kg yang memang sudah berada di lokasi kejadian. Saat melakukan penangkapan tersangka KH sempat melakukan berlawanan terhadap personil Polresta Pekanbaru, yang kala itu sempat terjadi pergumulan antar tersangka dan anggotanya, tetapi karena kesigapan personilnya, akhirnya pelaku berhasil diamankan. Dan untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya kini tersangka KH kini mendekam di sel tahanan Polresta Pekanbaru guna melakukan penyelidikan dan penyelidikan lebih lanjut, bahkan atas perbuatannya, pelaku dikenakan pasal 112 dan 114 tentang peredaran narkotika dengan ancaman hukuman minimal 6 tahun penjara, dan maksimal 20 tahun. Kemudian satu unit sepeda motor Yamaha N-Max warna biru, dan satu gila pisau, jadi waktu di TKP tersangkannya, pisau, pisau, warna biru, kemudian penyelidik nantinya akan menerapkan pasal 114 ayat 2, junto pasal 112 ayat 2, undang-undang ERI, nomor 35 tahun 2009, Tentang narkotika, jadi ancaman pidana kurungan penjara minimal 6 tahun, ini minimal ya, 6 tahun, maksimalnya 20 tahun, denda minimalnya 1 miliar, dan maksimalnya 10 miliar. Kita mau sampaikan, kalau ada pertanyaan silahkan. Dari Pekanbaru Pajar Saragih Reporter Palapa TV, mengembarkan. Dari Pekanbaru Pajar Saragih Reporter Palapa TV, mengembarkan. Pekanbaru Pajar Saragih Reporter Palapa TV,